Harusnya bapak-bapak DPR pake kursi ini Karena disini ada fitur untuk membuat kebijakan aneh korrakiah Kota pahlawan tidak ada yang namanya menyerah Apalagi menyerah berdapat tangan di Jessica Anak takangan Gak bisa Aku anak kak Mau ditunjuk Apa ini semua? Dimana saya? Gue mencoba Gue bahkan minta coba dong tolong bikin saya keserupan Tapi gak pernah bisa Apa ini? Apa ini? Itu cara dia untuk mengatakan, pastikan dia menikmati baik Pastikan aku menikmati baik Tidak terlihat baik Kenapa? Apa ini? Itu sebelah itu gak keliatan? Ketika itu, aman-aman saja BTW Saya inginkan kita punya kamera ketiga Jika kalian bisa melihat Mela dan bapakan anaknya di belakang. Aku punya audiens live dan itu Mela. Mela, berbicara selamat. Hai. Ya, itu dia. Oh my God, Chalky membawa anjingnya. Ananya anjingnya Peter. Dan aku bilang... Aku meletakkan foto. Ya, insert foto di sini. Aku beritahu, kamu kan buat ngomong dari dulu, lu emang anjing kan? Ya, memang. Teman-teman di Guja bilang gitu. Mungkin bokap-nyokap gue kalau bisa ngobong pasar, Oh, mereka tidak? Mereka tidak beritahu itu ke muka kamu? Udah kali, ibu bapa Cina. Kamu di Batak ya? Ya. Siapa yang lebih buruk, ibu bapa Cina atau ibu bapa Cina? Hmm, ibu bapa Cina. Benar. Benar. Tapi dalam kesejahteraan, aku dengar ibu bapa Cina. Tidak benar. Dulu dulu, sekarang enggak. Enggak, ya. Ah, oke. Apa stereotip tentang Bapa Cina? Suaranya bagus semua. Itu benar tentang kamu. Ya. Oh, kamu bisa nyanyi. Sedikit. Boy, ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa bisa nyanyi. Ya, tapi ada juga yang jelek, suaranya banyak. Ya, iya juga. Apa stereotip tentang Bapa Cina? Ada stereotip makan anjing kan? Ya. Ya. Karena memang itu ada di menu makanan kami. Oh. Ada yang mencoba? Ya. Karena keluarga gue kan dari bokap gue orang Batak. Jadi dulu gue dari kecil emang coba berbagai macam makanan. Gue pernah makan anjing. Gue pernah makan anjing. Tidakkah mereka hanya mencoba beberapa bulan lalu? Seperti ada masyarakat. Ya, tapi akan selalu ada. Itu enggak akan pernah hilang. Ya. Itu enggak akan pernah hilang. Karena itu bagian dari kultur buat beberapa kultur gitu. Ya, balik lagi. Jadi, kenapa udah 2 tahun terakhir gue gak pernah makan lagi? Karena udah aksesnya susah. Ya. Dan masih banyak yang lebih enak. Jadi menurut gue harus gak berhasil aja. Ya. Lebih ke situ cipu gue. Boleh aku tahu? Apa? Apa yang ini mencoba? Apakah ini mencoba cipu? Hampir mirip kayak bebek tapi less fat. Oke. Jangan bilang ini di depan anjingmu. Anjingmu akan sangat sadar. Karena kamu hanya mempunyai 2 bulan yang namanya Peter. Sangat menarik. Jangan bilang ini kepada anjingmu. Oke. Oh my gosh. But, are you one of those people? Like, where do you stand on the conversation of like exotic meats like dogs, rabbits? I think some people even say like horses. Because you know how most people eat beef, chicken. Those are like the mainstream livestock that we eat. And a lot of people they sort of have this... I don't know if it's selective morality. I'm not sure what the word is. But like it's like this sort of double standards of like why is it okay for us to eat beef, chicken, lamb. But then when we catch certain cultures eating dog meat or bunny meat or apake. And then suddenly it's like oh my god you're a fucking horrible person. What do you stand on that? Oh yeah of course. Oh yeah of course. Oh yeah. We're just gonna cut straight here. We don't do intro. Actually I think I'll include that conversation in there. Yeah. Kalau misalnya... Gimana dengan anggapan-anggapan ada hewan tertentu yang... Ini bukan untuk dimakan. Ini bukan... Ya. Yeah. Where do you stand on that? What do you think? How do you respond? Kalau buat gue sih, itu cuma karena di sebuah culture dan pemahaman kita. Kalau gitu dibalikin lagi pertanyaannya, kenapa sapi jadi boleh dimakan gitu? And not all of us can eat sapi by the way. Ya exactly. Maksudnya, kenapa ada hewan ini gak boleh dimakan tapi kenapa ini boleh dimakan? Ya. Kalau penjelasannya sudah masuk ke sains dalam konteks bahwa ya yang ini boleh dimakan karena ini tidak mengandung virus-virus atau penyakit-penyakit yang bikin kita sakit. Nah itu mengandung. Ya. Karena memang untuk kesehatan kita lebih baik ya kita mengutamakan daging-daging atau makanan-makanan yang membuat kita sehat. Itu mengandung. Ya. Tapi kalau jawabannya kenapa ini gak boleh dimakan dan kenapa ini gak boleh dimakan cuma karena aduh ini dia lebih lucu. Nah itu... Standar ganda gak sih? Ya kalau buat gue itu ya... Balik lagi ke masing-masing aja. Kalau buat gue sih kayak gitu. Saya rasa ketika kamu bilang balik ke masing-masing saja. Itu kayak cara yang bagus untuk bilang, Like go fuck yourself. Saya rasa itu bagaimana kamu percaya mereka. Gue punya anjing. Gue punya anjing. Gue udah gak makan anjing lagi anyway. Yang kayak tadi gue ceritain tadi. Gue udah gak makan anjing lagi. Tapi bukan karena gak suka. Karena nyarinya susah aja. Ya. Ini dia ngomongin makan daging anjing-anjingnya disitu. Oh man. Tapi kayaknya setelah gue punya anjing ini ngeliat betapa lucunya dia. Kayaknya gue gak akan makan lagi. Karena ada koneksi personal. Oh tentu, tentu. Ini lebih banyak yang lu bayangkan. Nah itu apakah kamu gak bisa melihat anjing-anjing lagi karena kamu menakutkan diri sendiri. Atau itu kayak... Ya kamu merasa terlalu buruk. Karena kayak, oh kalau itu itu Peter. Tapi yang lucu adalah orang yang pelihara ikan tetap bisa makan ikan kakap dan... Ikan gurame asam manis. Iya juga sih. Iya kan? Oh ya. Ada standar double. Kalau kita punya anjing. Kita gak makan anjing. Karena kita rasa buruk. Iya. Tapi kalau kita punya anjing. Kita masih makan anjing. Itu benar. Gurame asam manis tetap enak sih. Walaupun lu punya ikan lucu-lucu di... Kalau buat gue sih. Baik lagi ke masing-masing aja lah. Oh. Lucunya waktu mami aku masih kecil dia pi... Apakah itu pelihara atau piara? Pelihara. Pelihara. Apa yang berbeda? Gak ada. Gak ada ya. Oh oke. Mami aku waktu masih kecil dia pelihara ayam. Seperti dia menakutkan ayam. Jadi aku tanya mama. Aku seperti, mama. Kenapa kamu masih makan ayam? Dan dia seperti. Aku tidak tahu. Aku hanya menakutkan. Aku seperti. Oke. Baik. Baiklah. Karena secara antropologi, makanan itu bukan cuma soal rasa. Makanan itu juga soal kultur gitu. Kalau kita dibesarkan di sebuah lingkungan dimana hewan tertentu itu lebih sering dijadikan peliharaan. Iya. Akan menjadi sulit, lebih sulit buat kita untuk bisa menikmati daging hewan tersebut. Iya. Itu benar. Apa makanan yang paling exotis yang kamu pernah makan? Hmm. Snake udah belum? Snake udah pernah. Udah. Ada satu satu. Ada satu warteg yang menjual rambut di Jakarta. Aku ingat melihat video. Aku hanya tidak ingat di mana mereka. Iya. Snake udah pernah. Biawak udah pernah. Apa yang biawak? Biawak itu apa ya? Seperti. Apa yang biawak? Apa yang biawak? Biawak. Biawak. Monitor lizard. Monitor lizard. Iya. Oh, enak. Itu enak. Oh. Kamu sudah mencari monitor lizard? Iya, iya. Oh, Peter juga. Enak ya? Enak kok. Enak. Mana cari biawak di Jakarta? Enggak bisa. Di Jakarta enggak ada. Enggak bisa. Enggak besar ada, Bang. Oh, enggak besar ada. Karena gue makannya bukan di Jakarta. Enggak besar enggak. 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 Enggak boleh makan apa aja, Buddhis? Kalau gue boleh tahu. Enggak. Aku enggak boleh makan burung darah. Wow. Ketika gue kecil, oke, untuk semua dari Buddhis dan Confucianist yang menonton ini, aku sebenarnya tidak yakin kalau itu adalah Buddhism atau Confucianisme, atau sesuatu bergabungan itu. Karena ibu saya adalah Buddha Konghuchu. Jadi dia membuat dua. Tapi ketika gue kecil, ada seperti ini. Apa? Biksur, Bante, atau apa-apa? like person like came over to my house and we did like the ceremony so we had um pigeons we kept pigeons in the house for like some time you know raised it took care of it i was starting to grow attached to it but then like i knew i couldn't get too attached because i was glad to let it go so the ceremony was you know we take care of the pigeons we raise it we feed it we love it and all that one day we let it go we set it free yeah and that is kind of like the promise to never um consume and harm pigeons ever again oh wow and so there's like i think within my mom's religion there's like some sort of symbolic importance to like pigeons or some shit but i know i can't like i'm sure i can't eat dog but i was i wouldn't anyway i can't eat dog i can't eat horse horse is very like symbolic and buddhist like felon aku pernah makan kuda kuda pernah pernah itu gak sih it's very keras gitu di jepang mereka di jepang mereka punya sushi kuda oh bener 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 apa sushi kuda tapi kuda itu daging kuda enak enak jam okay yeah i can't try any of this tapi sebenarnya yang menarik dari the whole restriction makanan ini adalah ya kalau itu religious reason ya kita harus respect lah ya tapi terlepas dari religious reason orang tuh gini kalau itu religious reason whether it's logic or not buat gua sih ya ya udah itu kan pilihan mereka ya kita harus respect gitu ya nggak usah didebatin secara secara logis lah gitu ya 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 jadi gua gak akan masuk sana kalau itu memang dagingnya terbukti bisa membikin kita kena penyakit ya itu juga udah jelas lah lebih baik kita jangan makan selama itu untuk alasan medis dan alasan religion menurut gua ya itu ngapain ya bos kita nggak usah debat ya i like what you said just now nggak apa-apa tuh harus didebatin secara logis and i feel like that that's something that i've been thinking about a lot of like the difference between being logical and being pragmatic pernah kepikir gak like if i actually was the difference between logical and pragmatic what would you what would you answer kalau pragmatik itu lebih lebih realistis aja kalau buat gua kalau menurut aku pragmatic is logic with context because logic oftentimes lacks konteks a lot of especially like emotional context like it's notorious for lacking emotional context whatever other type of context and pragmatisism takes into consideration different context like the difference between like you know you could have like a piece like a data or like a statistic from like some some research but data and statistics require people and experts that understand context in order to properly interpret them i think that's what pragmatisism is so kalau sebelum kita masuk lagi kalau kalau alasan gua tidak pernah atau sudah tidak mendebat lagi alasan orang tidak makan daging tertentu karena religion adalah karena the whole idea of religion itu emang memang memang bukan logik oh ini nih udah mulai nih jadi karena corenya berangkatnya udah berbeda yang satu fate dan yang satu mungkin sesuatu yang lebih empiris itu gak akan pernah bisa ketemu jadi akan selalu conflicting dan gua gak terlalu dan gua gak terlalu percaya dengan klaim-klaim yang bilang sains dan religion tuh bisa berjalan beriring-iringan gua gak terlalu percaya itu hmm so you think you can't be so in your opinion it's not um being a religious scientist is are to conflict interest gua punya temen ini dia bahkan bukan scientist dia adalah seorang psikolog oke dia psikolog apa yang dia percayai secara agama dan apa yang ada di kitab psikologinya itu banyak yang bertentangan mengenai orientasi-orientasi tertentu yang di agamanya ada yang dikendem tapi menurut psikolog gak ya lo tau gak dia bilang apa ke gua saat dia jadi psikolog dia copot dulu agamanya dia jadi seorang psikolog saat dia sudah tidak praktek jadi psikolog baru dia menjadi seorang yang beragama gitu itu gak akan pernah bisa ketemu memang Einstein bilang katanya ini quote yang selalu di quote sama orang-orang kureng gua sih what's kureng Peter what's kureng ya aduh jadi susah ya padananya apa di bahasa yang sering di quote yang 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 sering di quote sama orang-orang yang atau gua ganti deh kata-kata gua oke misinterpret people that love to misinterpret it bukan ini adalah quote yang ini quote nya Einstein yang sering di quote sama orang-orang supaya argumennya terlihat jadi benar oke oke alright kalau gak salah Einstein pernah bilang agama tanpa religion itu lumpuh agama tanpa religion sorry sorry agama tanpa sains itu buta atau dan sains tanpa agama itu lumpuh kalau gak salah kayak gitu lah oke alright itu quote nya itu quote nya Einstein kalau menurut gua ya Einstein kan manusia juga dia bisa salah tentu saja ya dia mungkin benar di teori kekalaan energi tapi gua yakin dia salah disitu kalau buat gua kalau buat gua adalah kalau gua izinkan saya nah berangkat dari situ izinkan saya kasih quote menchallenge Einstein go ahead kalau buat gua quote yang sebenarnya gitu shit on Einstein grave let's go gak apa-apa karena kan banyak juga kok teori-teori dia yang ternyata terbukti kan gini di dalam sains hal seperti ini tuh sangat lazim what's lazim? lazim itu sangat common okay thank you sangat common alright sangat common kenapa? karena sains itu adalah sesuatu yang kita anggap kebenaran sekarang kalau nanti terbukti salah sains dengan rendah hati mau mengupdate apa yang dianggap salah 5 tahun yang lalu dengan pengetahuan terbaru jadi begini-begini tuh Einstein gak bakal hidup lagi dari kuburannya kamu berani gak bakal dia gak bakal melakukan itu jadi kita terbiasa melakukan begini ya 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 kalau menurut gua quote yang lebih tepat harusnya gini sains eh sorry agama kita mulai dari agama tanpa sains itu buta buta sains tanpa agama efisien kalau buat gua tapi kan balik lagi kan orang kan berbeda-beda nah balik lagi ke masalah daging tadi kita balik lagi ke belakang nih balik lagi ke masalah daging tadi kalau buat gua lu mau makan apa aja terserah asal tidak melanggar hukum ya yes batasan gua itu aja lu mau memakan apa aja terserah asal tidak melanggar hukum di daerah lu karena value dari manusia tuh bukan lu makan ayam atau lu makan sayur atau lu makan pork atau lu makan whatever value dari manusia tuh adalah output lu setelah makan tuh apa gitu kita tuh selalu berdebat eh makan ini gak boleh makan ini gak etis what the fuck harusnya tuh yang kita perdebatkan tuh adalah mau lu makan sayur juga kalo lu pengangguran value lu nol tapi kalo misalnya kita mengkritik misalnya orang-orang China sana iya yang mereka makan mereka makan dog misalnya yang buat beberapa orang mungkin itu tidak etis dan bagaimana mereka makan dog tapi China as a nation kan kita lihat mendominate everything gitu ya that is true karena poinnya tuh bukan kita makan apa tapi apa value kita as a human gitu yang penting ikutin aja ikutin aja aturan di tempat kita kalo di tempat kita ini makan ini gak boleh ya ikutin aja aturan negara ya karena menurut gue yang kita karena kita juga bukan negara religius ya kita negara hukum jadi kita ikutin ini aja maksudku kita bukan kita sebagai negara sekuler tidak tidak kita gak negara sekuler oh itu benar kita bukan negara sekuler tapi kita bukan kita bukan kita bukan apiakrasi tapi ya itu benar Yang penting kita tidak melanggar hukum aja Kalau memang ternyata hukum di daerah tersebut Memang melarang kita untuk makan daging tertentu Ini bukan hukum agama ya Tapi hukum negara Ya udah ikutin aja Kenapa sih kita harus melanggar hukum kan It's not that worth it juga gitu Menu makanan di dunia ini ada jutaan Kenapa tetap kita harus ngotot demi ego kita makan daging tertentu Asal itu balik lagi hukum negara ya Kalau hukum agama kan mengikatnya personal Dan betul kata lo Kalau hukum agama ya itu mengikatnya ilung Jangan lo iket orang lain Yang tidak pake standar lo Sangat fucked up buat gue Ya that is I know I agree I see a growing problem here in this country Where I think a lot of people are starting to not be able to tell the difference Between hukum negara and hukum agama And specifically their hukum agama And you know they preach a lot about freedom of religion But only when it's convenient to them Tapi memang to be fair To be fair karena Mayoritas orang di Indonesia tuh beragama Mereka tuh ingin Right Apa yang mereka percaya itu difasilitasi oleh negara Which I understand I understand but I don't know That's like an entirely different conversation Like I have my contention I am a very firm proponent Of separation of church and state No sure Harus itu Right I think you and I will share that same opinion But I guess Kita gak tau ada yang namanya Dark Ages Oh yeah Go read up about the Dark Ages Then you'll change your mind about Wanting to combine religion with government But How's the food by the way? It's good Enak Actually can I try some? It's good It's good Oh that's good Oh that's good Lo gak boleh makan bebek Oh no no I can't eat dog It's just I thought it was crab cake Oh no As long as it don't got shrimp in it I'll be alive I'm allergic to shrimp But Hmm Okay Let's get to the meat of this Oh my god I've always wanted to sit down with the comedian And I just gotta tell you I gotta tell you I One of my best friends He's a high energy particle physicist One of the Like I guess objectively One of the hardest jobs in the world And like Even he agrees That There's high energy particle physicist And then there's comedian Like No like Bro I'm telling you Like Like the one job that I feel like A lot of people We wish we could do But Most of us are just not caught up for it Is being a comedian And it is one of like In my opinion The scariest jobs in the world Because not only like I mean yes Getting up on stage is intimidating And I think you've talked about it as well How comedy is Largely subjective right Not everybody Might find your joke funny And then if they don't laugh You're kind of Well You know You're fucked But then also there's Like you know The hostile political climate These days I feel Also makes your job Kind of hard Like how have you been feeling about Being a comedian During an era Of political Correctness And I might even say Like excessive political Correctness Like Does that ever Become an issue for you While you're at work Despite The whole political situation Ini juga Jadi comedian itu Selalu punya resikonya sendiri Iya Kenapa? Karena kita selalu membahas Sebuah topik Dan kadang topik Yang kita bahas itu Silakannya Bisa jadi adalah Hal yang penting Buat orang lain Sehingga Kita jangan ngomongin Political climate Kita jangan ngomongin Keadaan Political correctness Yang makin meningkat Saat ini Ini kita singkirkan dulu Komedi secara komedi aja Memang potensinya Untuk menyinggungannya Udah besar Even when you're not Tengokin upon Sensitive topik Related to identity Politics Like what? Misalnya kita bahas Mengenai jomblo Jomblo itu adalah Single-single Orang-orang yang single Saya tahu Saya tahu apa yang jomblo Tapi ya Itu bukan politik Misalnya kita bahas Tentang State orang yang jomblo Ya mungkin Akal sehat kita Mengatakan Siapa sih Yang akan tersinggung Dengan jokes Tentang orang jomblo Ternyata akan banyak Tetap akan banyak Kalau skopnya itu Kita bikin luas Tetap akan banyak Karena lagi-lagi Offense Is taken Not given Jadi keputusan Untuk tersinggung itu Di orang yang mendengar Dia yang memutuskan Gue mau ambil Atau enggak Jadi You have a choice Whether or not To be offended Yes Jadi no matter how hard The comediannya Meng-crafting jokesnya Sebaik mungkin Keputusannya akan tetap Di orang yang mendengar Dia mau memilih Untuk tersinggung Atau tidak Jadi terlepas Political situation Or whatever Yada 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 Komedi secara core aja Memang potensinya Untuk menyinggung Sudah besar Karena komedi itu Butuh korban Yes Kita butuh Butuh objek Komedi itu butuh objek Komedi itu butuh subjek Jadi ya memang Jadi komedian itu sulit Sulit Susah-susah gampang Biasanya yang paling aman adalah Kita mempercandain diri kita sendiri Ya Seperti kultur Kita mempercandain diri kita sendiri Karena kalau itu datang Dari diri kita sendiri Orang lain kan harusnya Tidak tersinggung Seharusnya Ada juga yang tersinggung Tetap ada juga yang tersinggung Misalnya contoh kita bilang Misalnya gue bilang Mau ini orang Batak ya Keluarga gue Terlalu strik Misalnya gue bilang begitu Ada nanti orang-orang Batak lain Enggak Gue orang Batak keluarga gue Enggak Gue tersinggung Menurut gue apa Framing suku Batak Yang begitu pasti Oh no no Gue benar-benar Gue benar-benar Gue pikir People like You and me And our profession Relay a lot on social media Especially like We're benar-benar Of just how You can literally post About anything Talk about anything And there's always that one bitch That gets her panties In a twist Yang celaka adalah Yang celakanya adalah Di keadaan kita sekarang 50 tahun lalu Orang kalau tersinggung Ya dia mungkin akan Memendam itu Di pikirannya aja Karena dia tidak Terkoneksi dengan orang lain Terkoneksinya maksudnya? Zaman sekarang Kalau ada satu orang tersinggung Dia terkoneksi dengan orang lain Melalui apa? Social media For sure Dia punya Instagram Dia punya TikTok Dia punya X Dia punya YouTube Dia punya apapun Sehingga saat dia tersinggung Dia mengekspresikanlah Ketersinggungannya nih Orang yang tadinya biasa aja Jadi tersinggung Jadi kalau sekarang Orang tersinggung Cari teman Eh gue tersinggung Lo tersinggung Tersinggung? Gue tersinggung Jadi mereka merasa banyak Padahal menurut gue Cuma karena lo tersinggung Itu belum tentu lo benar Itu dua yang berbeda You know what? I've had this I've had this Suspicion for quite a while I wanted to like Test it out to see Like maybe you notice it Or maybe I'm just like Fucking stupid But sometimes You know Sometimes what I notice On social media Is that things that Are actually like In actuality Most people by themselves Would not be offended by And would not make A big deal out of But it takes that one person To make it into a big deal And then suddenly Like there's a ripple effect And everybody's turning it Into a big deal It's almost like Some sort of like Contagion almost Or something that Requires a trigger Like one person starts it And then suddenly Like it spreads Padahal If no one said anything In the very beginning Nobody would even think of like Oh this is a problem That we should like Get mad at Do you feel that sometimes? Ya karena orang sekarang tuh Kalau dia tersinggung Dia tahu Ketersinggungan satu orang tuh Tidak akan membuat apa-apa Tapi ketersinggungan sepuluh orang Sedikit mungkin membuat teror Buat si pembuat komedinya Kalau dia di DM sepuluh Tergantung mental state si komediannya Ketersinggungan seratus orang Dampaknya beda Ketersinggungan seribu orang Dampaknya beda Ketersinggungan sepuluh ribu Makin gede Ketersinggungan orang yang tersinggung Dampaknya juga akan lebih Little Sehingga Ada kecenderungan Orang tuh kalau tersinggung sekarang Ketimbang dia punya Helicopter view Untuk melihat Kenapa sih orang ini Punya opini seperti ini Kenapa sih Atau dia memilih untuk Oh Namanya juga hidup di dunia Hidup di dunia kan Pasti ada berbagai macam Opini Dan opini kan cuma sekedar opini Itu kan akan membuat saya tersinggung Kalau saya ambil Ketimbang dia berpikir seperti itu Anjing gue tersinggung nih Gue ingin mengekspresikan Ketersinggungan gue Dan gak cukup sampai situ doang Gue akan memastikan Orang yang bikin gue tersinggung Akan dapet ganjarannya Sehingga diekspresikan Ketersinggungannya Dan dia mencoba Sebaik-baiknya Untuk bikin orang lain Terpengaruh terhadap Ketersinggungannya Untuk Meng-cancel orang Yang bikin dia tersinggung Tau gak itu namanya apa? Cancel culture? Psikopat Bedanya dia gak membunuh aja Ya mungkin membunuh juga Betanya But the underlying emotions Are the same Are the same Cancel culture tuh menurut Gini Gue setuju dengan Cancel culture Dalam arti apa? Dalam arti Ada Ada produk Kalau ada produk Dan produk ini Produk ini jelek Dan harmful buat orang lain Dan informasinya Belum Tersampaikan dengan baik Ya harus di cancel lah Jadi sebenarnya cancel culture juga Sampai terhadap tertentu betul Misalnya ada orang Dengan paham-paham radikal Bukan cuman religion ya Ada orang dengan paham-paham radikal Entah di bidang apapun Dia menyampaikan pesannya Dan ini harmful buat nation Ya harus di cancel lah Begitu-begitu Jadi menurut gue Cancel culture tuh Sampai taraf tertentu tuh Oke gitu Gue gak Dan menurut gue Cancel culture juga Sampai taraf tertentu Bisa jadi Pengingat Buat si Pembuat komedi Atau si pembuat konten Untuk Nge-push dirinya Nge-craft materinya Lebih baik lagi Karena kebebasan Berpendapat Tanpa konsekuensi Akan jadi Omong-omongan Tanpa Keindahan Berbicara Buat gue Saat ada konsekuensi Dari apa yang kita omongin Itu nge-push kita Untuk memastikan Omongan kita nih Sebegitu bagusnya Sampai Walaupun Offense itu taken Tapi orang yang mau Tersinggung tuh Sulit Untuk memilih Tersinggung dengan Kata-kata kita Tapi di saat yang bersamaan Poin kita tetap masuk Yang gue gak setuju Cancel itu adalah Anjir Dia bikin gue tersinggung nih Ayo kita matiin Matepan caranya nih What the fuck Itu kan Masih Terima kasih Bikin aku tersinggung Itu satu Yang gue ambil Anjir aku gak setuju sama dia Cancel yuk Itu yang gue gak setuju Itu yang gue gak setuju Sama menurut gue Kalau kita lihat dari Dari point of view yang berbeda Yang seperti gue bilang tadi Cancel culture Itu membuat si Konten kreator Menjadi Atau meluangkan waktunya Untuk hone their skill Untuk memastikan Orang yang mau tersinggung Itu susah Gak bisa tersinggung Walaupun mereka mau tersinggung Yes Karena Kenikmatan selanjutnya Dari orang-orang seperti gue adalah Memastikan statement gue Poinnya sama Yes Orang yang denger ngerti Mereka marah Tapi mereka gak bisa marah Karena anjing gue dari mana nih Mau nyerang Nah itu menyenangkan Itu yang kita sebut dengan Nge-troll The art of trolling Yes Dan kayaknya Itu yang bikin banyak orang Sebel sama gue Karena lu sangat baik Tidak Tidak Kalau gue sangat hebat Dalam hal itu Tentu kasus saya sedikit dong Tentu kasus saya sedikit dong Beberapa kali gue juga Ada statement-statement gue Jokes-jokes gue yang memang Wajar lah orang marah Tapi proses lah Saya ingin tanya tentang itu Karena Saya pasti kamu ingat Karena ini bukan begitu Sebelum Kamu mempercayai muslim Kamu menemukan Controversi Di twitter Saya pasti kamu melihat Karena video itu yang Kamu mempercayai Dengan tangan Dan bagaimana banyak orang Mereka bilang Oh itu sangat Tone deaf Dan sangat ofensif Terutamanya Orang-orang dengan Disabilities Saya ingin tahu Apa yang harus Tentu kasusnya Oke Jadi Gue kasih konteksnya aja Dan gue perjelas Supaya mereka mengerti Yang nontonnya Jadi Di masa kampanye kemarin Karena memang Gue juga adalah buzzer Dari salah satu paslon Oh you're a paid buzzer? Oh ya Oh oke Damn shit Oke Kita bikin video kampanye Dimana Pokoknya karena Gue ini adalah buzzer 02 Jadi gue Pakai stroke Terus 1-2 gitu Iya Banyak orang yang Bermasalah dengan hal itu Katanya itu tone deaf Terhadap orang yang stroke Dan yang lain-lain Gue udah nyiapin Kata-kata permintaan maafnya sih Kalau itu viral Gue akan ngomong Mohon maaf Kalau yang tersinggung Dengan video saya Adalah orang yang tidak stroke Yang Itu Gitu aja Kenapa yang tersinggung Bukan yang stroke Aku akan tanya Selama kontroversi itu Apa kau mendengar Dari komunitas disambil Komunitas disambil Tidak Yang nge-tweet Jarinya gak goyang Emang bener sih Kenapa lu mengambil Ketersinggungan orang lain Itu kan yang terjadi dewasa ini Tidak Aku tersinggung Itu selalu Orang yang Terlalu 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 Itu sama Terlalu Tidak Tidak Apa coba Ya Tanya gue gak masalah Sampai taraf tertentu Itu adalah bagian ekspresi Berpendapat dari mereka Sebagaimana gue bisa Berekspresi sebebas mungkin Gue juga memberikan Ruang ekspresi Kepada orang Untuk berekspresi Terhadap Ekspresi saya Tidak Tidak Karena Ketika kamu komedian Dan kamu menemukan diri Tidak 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 Menurut Gue Sampai taraf tertentu Itu adalah Bentuk Kesetaraan Jangan-jangan Orang yang mengalami hal tersebut Tidak masalah Tidak Seperti yang kamu katakan Kamu tidak mendengar Dari orang-orang Dari komunitas disabilitas Kecuali Memang ada videonya Itu gue baru Langsung akan bikin video Saya mohon maaf Maaf Saya tidak tahu Saya tondep Gitu Kebetulan gue lihat Yang marah-marah Sehat-sehat Tidak 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 Dan saya pikir Itu yang sulit Untuk berkongsi Untuk banyak Saya panggil mereka Keyboard Twitter Saya panggil mereka Keyboard Twitter Tapi tidak apa-apa Gue tidak masalah Tidak Tidak Maksudnya Dengan protes Mereka kabut gue Tidak apa-apa Mungkin Sisi positifnya adalah Berarti Next time Gue harus bikin Lebih halus Lagi Tidak semua Protes terhadap gue Gue brush off Gitu aja Gue juga tetap Ngeliat Gimana caranya Supaya konten gue Next time Bisa lebih bagus Gue selalu ngeliat Dan sejujurnya Tidak 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 Karena itu lebih mudah Daripada mengadres The real problem Real problem Yang mereka frustrasi itu Bahkan PBB aja Gak bisa menyelesaikannya Tapi lebih mudah Meng-head comment ke dulu Yang mana Apa yang terjadi Setelah hate comment itu Di-direct ke dulu Keadaannya gak berubah Bahkan kayaknya Sekarang lebih parah Jika kamu tahu Apa yang gue maksud Oh ya Aku pikir Kamu berbicara tentang Kansel kultur Kulturan ini Mereka Bisa kancel Semua Untuk Minuskul Misalnya Perbedaan Pertanyaan politik Aku pikir Itu sangat Komendis Di Twitter Ya Aku pikir Sudah 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 Terlalu 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 Tidak 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 Begini Cukup dan pukul. Kenapa? Karena mereka sudah hopeless melihat dunia ini terlalu tidak adil. Sehingga rasa kemanusiaan mereka tuh harus diekspresikan. Dan kadang, unfortunately, mereka memprojektinya tuh ke orang-orang yang mereka anggap berseberangan dengan paham mereka. Coba kita bahas satu-satu. Gimana caranya supaya kita gak frustrasi di dunia yang gak adil ini? Itu dulu deh core-nya. Itu kan core masalahnya kan? Iya. Dunia ini, dari ribuan tahun yang lalu, entah, pokoknya dari mulai civilisasi ini muncul sampai sekarang, dunia ini tidak berjalan, drive dunia ini bukan karena belas kasihan, dan bukan karena keadilan dan simpati ke satu sama lain. Drive civilisasi dan dunia ini berjalan adalah kepentingan. Bukan keadilan, bukan kebaikan, atau bukan kepedulian terhadap sesama. Drive dunia ini berjalan adalah kepentingan. Semakin cepat kita memahami itu, semakin sadar kita bahwa dunia ini tidak akan pernah ideal. And I feel like that's the, how do you pronounce it? Achilles heels, right? Yeah, that's the Achilles heels of a lot of liberals and people on the left. And by the way, I say that as somebody who is like politically, I am more liberal. I'm not as far left as I used to be back when I lived in America. I will say that. But I'm still very much, I'll consider myself a liberal with liberal values. And that is usually what, that is usually what sort of like fucks us over, is this incessant idealistic need for the world to go in accordance to how we believe that it should be. When in reality, that is just, it's never going to happen. And so much of the idealism is rooted in a lot of the things that you mentioned, like for example, like keadilan. Apalagi tadi kamu bilang keadilan, kebaikan, kepedulian terhadap sesama, atau kepedulian terhadap iklim. Yeah, exactly. Like those, like in an ideal world, I understand we want to be that type of world. Oh, of course. Makan, gue juga menginginkannya loh. Yes, of course. You'd be a psychopath if you didn't, I guess. Cuman kan kita akan ditabrak dengan sebuah realita, bahkan dari mulai, sorry ya, gue sambil ngomong, makannya. Oh, no, go ahead. Just don't choke. Then I call you choky. And then, dari mulai civilization itu muncul, dari mulai civilization muncul, itu gak pernah jadi drive civilization kita. Right. Drive civilization kita dari awal tuh cuman berkembang biak. And even, I told you, don't choke. No, no, no. I don't want to call you choky. No. Okay. I don't die that easily. Yeah. Can't get rid of him. Gimana, gimana? No, but I was just even about to say, you know, you make a very interesting point. I even think so much about when it comes to emotions. Like, when you think of, like, the different types of emotions, like, for example, happiness. Makasih, Mas, please, Nuh. The OG. But, you know, when you think of, like, emotions, the emotions that have moved civilization, like, that have literally, like, moved mountains, right? It's never happiness. It's never love. It's never, all these, like, positive, self-emotions, it's always anger. Fun fact. Ini fun fact. Uh-huh. Medis kita, sangat improve jauh, setelah perang dunia pertama dan kedua. Kenapa? There was a need. Karena ini akan terdengar sangat cold, ya. Tapi ini faktanya. Kenapa? Realities. Karena dari banyaknya korban di sana, ada kebutuhan untuk nge-push teknologi medis kita menjadi one step ahead, two step ahead, yang akhirnya dinikmati di masa sekarang, gitu. Penisilin or whatever yang kita nikmati sekarang, itu datang dari masa-masa perang. Karena kita butuh, nih, perawatan yang lebih cepat. Terima kasih, Mas. Perawatan yang lebih cepat supaya soldier kita, tentara kita, bisa lebih cepat sembuh dan bisa balik lagi perang. Yep, exactly. It's all, like, it's all kepentingan diri sendiri. Betul. Sebenarnya dari itu. Ya, kebetulan sekarang bisa dipakai untuk hal yang lain, gitu. Itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Nah, balik lagi, semakin kita sadar bahwa dunia ini bergerak berdasarkan kepentingan, semakin kita bisa adjust our expectation. There you go. Saat kita bisa adjust our expectation, kita nggak dingin, ya. Tapi kita jadi bisa taruh prioritas dengan tepat. It's energy management. To be honest, it's energy and emotional management, which is what I struggled with for a very, very long time. Because, to be honest, there is a level of sympathy and empathy that I have for a lot of these keyboard warriors, all these social justice warriors. Because, to be honest, not that many moons ago, I kind of used to be of the same type of personality and demeanor. maybe not as extreme, but I understand where it comes from. And something that has really helped me in terms of managing my expectations for the world, right? Because I'm so, you know, I feel like a lot of people that are politically more liberal, I feel like we feel this way, where it's so tiring to constantly be so upset and angry at the world all the time, right? Capek banget, Banget, banget. And it's like, you know, I've had nights where I'm not even joking, like, I will stay up until 4 a.m. thinking about politics and like, the economic and social, political climate of the world and how I'm frustrated because like, I think a lot of us, especially like, those that lean more liberal, we always want to help. And we want to do something, we want to enact change. We want to bring about positive changes to the world and it feels so hopeless and it's frustrating when we can't do that. And because we feel that way, jadi kemana-mana karena like, emosinya kemana-mana. And something for me that I've really been doing to help with that and like, now I'm a lot more, in my opinion, I'm a lot more calm and collected compared to who I was like, maybe even last year. Stoicism. I feel like Stoicism, I don't know about in Indonesia, but Stoicism is something that is really coming up in trends in the Western world that I wish, I wish it were more, I wish it were more popular of like a buzzword here in Indonesia because I feel like a lot of people kalau di Indonesia agak susah itu terjadi karena kita tuh selalu merasa, gue nggak tahu ini dari mana mindsetnya, tapi ada mindset yang tertanam bahwa kebaikan pasti menang. Enggak. Di kenyataannya yang menang ya yang berkuasa gitu. Dan kadang yang berkuasa baik, kadang yang berkuasa nggak baik. Jadi, karena mereka terisi kepalanya dengan fantasi bahwa kalau kita ada di pihak kebaikan, kebaikan dalam konteks bahwa harusnya begini, yang ideal tadi, kita pasti menang dan kita nggak pernah menang, akhirnya dia frustrasi. Kok bisa sih ini terjadi? Di komik biasanya menang. Makanya di komik. Bukan di komik. Dunia ini, di dunia ini, kebaikan pasti menang nggak ada. Yang akan menang adalah kepentingan terbanyak. Gini, gue tahu, kita ngomong konflik, nggak usah sebut nama konfliknya. Kita ngomong konflik ya. Kita ngomong konflik. Banyak orang bersimpati terhadap konflik tersebut, sehingga mereka merasa dengan membuyai produk tertentu, mereka bisa menghentikan konflik tersebut. Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti karena kopi di boykot. Saya minta maaf, saya. Tidak, tapi kamu sangat benar. Dan saya sangat gembira kamu menangkap itu karena itu dalam notusnya, itu adalah sesuatu yang saya ingin berbicara dengan Anda. Seperti kultur kancel. Maaf ya, kalau memang ada, kalau memang ada, boykot itu bisa menghentikan perang, perang dunia pertama yang dulu nggak ada. perang Irak nggak ada, perang Teluk kagak ada, perang Vietnam kagak ada. Cuma sekali lagi, kita nggak boleh marah juga. Kenapa? Karena itu datang dari kefrustrasian dunia yang tidak adil. sehingga gue nggak pernah marah. Maksud gue gini, kalau ada orang yang merasa dengan melakukan itu, itu bisa menghentikan, gini, gini, drive mereka untuk melakukan itu feels good only. Yes. Yes, of course. Dan itu sah sampai taraf tertentu. Tapi apakah itu true? Itu mungkin sama seperti, kita mau buang air besar, tapi kita taruh, kita taruh batu di kantong, ngerti nggak lo? Itu cuma feel good momen aja. Tapi apakah itu secara real bisa memberikan impact? perlu perdebatan lebih lanjut. Gitu loh maksud gue. Kalau gue sih seperti itu. No, no. I, 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 I 100% agree. No, because I wanted to talk about the boycotting thing too, like for a little bit, but, oh, we're jumping all over the place here, but I wanted to talk about the boycotting thing just because I find it interesting how that, it seems to be an extension of cancel culture, don't you think? Cancel culture usually applies in the context of individual like you and me. Exactly. Right? and then now it's like an extension of that is cancel culture but for businesses and it's boycotting. Are you boycotting? Are you boyscotting? Are you boyscotting? Do you still drink Starbucks? Almost every day. Tapi, no, tapi gini, tapi gini, tapi gini, yang gak semua orang tahu, gue menyumbang sejumlah uang tertentu kepada certain cause. Tapi gak pernah, karena menurut gue itu yang paling ideal untuk membantu orang. Gini, I stand with the victim. Yes, for sure. Pokoknya, kalau ceritanya adalah ada orang bersenjata dan ada civilian, mau dia seragamnya apapun, kalau ada orang bersenjata dan ada civilian, dan orang bersenjata ini membantai civilian, gue gak akan pernah setuju. Mau dia seragamnya negara apa, mau dia, ini civilian yang negara. Kalau begini, gue gak pernah setuju. Sorry. Saya bilang, jangan setuju. Gue gak pernah setuju. Tapi, gue tahu, gue juga gak mau mempersulit diri gue dengan gak bisa minum kopi enak. Yang mana, gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga gak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti gak sih maksudnya? Apakah negara yang jadi targetnya setelah kita tidak minum kopi? Kenapa lo gak lembak? kurang peluru? Enggak gitu. Enggak percaya sama gue, keadaannya di lapangan, rudalnya tetap banyak kok. Gitu loh maksud gue. Tapi, gue juga melakukan sesuatu menyumbang, tapi gue gak pernah ceritain, gue baru ceritain disini. Tapi kan, sikap moral kita penting. Ada yang mengatakan seperti itu. Moral juga subjektif. dan menurut gue, tapi kan sikap kita terhadap sebuah kejadian itu penting. Untuk menginspirasi orang. Oke, gak apa-apa. Tapi itu tuh fungsinya, itu tuh fungsinya hanya feel good moment. Iya, itu selesai untuk ego. Gue mau nanya nih ya, gue mau nanya ya. Go ahead. Lo tahu lagu Michael Jackson? Ya, tentu saja. Makin ancur kan dunia sesuatu lagu itu keluar. Gak ada, gak percaya sama gue. Lagu We Are The World. We Are The World. We Are The World. Makin hancur deh. Gak ada. Kemola, ayolah. Michael Jackson, kalau tahu hidup lagi dari kuburan, yakin gue. Oh, tidak. Tidak, menolong anak-anak. Saya benar. Zombie lagunya Karen Beris. Bagus. itu senjata yang bagus. Tapi kita tahu butuh lebih dari sekedar sentimen dan empati untuk mengubah dunia. Yang mana dunia itu gak akan berubah selama pemegang kepentingannya yang adalah internasional yang paling besar-pengar ini. Ini bisa mengubah keputusan. Dan mereka gak akan pernah mengubah keputusan. Gini, satu perkara yang pasti. Manusia akan ekstink. Oh, Korea Surah sudah akan ekstink. Iya, manusia. anak-anaknya sangat tinggi. Kita sebagai manusia akan ekstink. Percayalah. Karena arahnya sudah ke sana. Oh, terima kasih Tuhan. Iya, karena arahnya sudah ke sana. Karena, sekarang gini, iklim sudah hancur banget. Tapi, menurut lo, akan lebih baik enggak? Kita hancur, mesti. Karena perusahaan-perusahaan besar yang memegang keuntungan, dia gak peduli sama dunia. Pertanyaannya adalah, apakah sudah terlambat? Karena selalu gitu kita. Kita kan selalu, kita kan selalu ada di poin, ah, sudah terjadi ya. Sudah tinggal tsunami-nya aja. Kayak, The Day After Tomorrow gitu. Lo ngerti gak maksudnya? Atau film-film seperti itu. Gue percaya, manusia secara bumi ini akan punah. Entah itu karena perang nuklir, entah itu karena iklim yang hancur, entah itu karena ekonomi, resesi ekonomi, entah itu karena pandemi. Tapi melihat dari bagaimana kepentingan super power-super power ini bekerja yang tidak give a shit terhadap human, apa namanya, hak asasi manusia, tentang environment. Mereka gak pernah peduli. Mereka bikin bikin konvensi, mereka bikin konferensi, tanda tangan, tapi kan apakah itu bener-bener dilakukan kita gak pernah tahu. Melihat bagaimana pemegang-pemegang kekuasaan ini berjalan dan kepentingan ini selalu jadi drive utama manusia, gue percaya manusia akan punah. Tapi sebelum itu terjadi, menurut gue, gue tuh pengen jadi orang yang kalau nanti dunia kiamat, gue ada di tempat, gue ambil minum muain, oh yaudah-udah hancur, yaudah lah. Amin ya. Lo pernah nonton filmnya di Netflix gak, Don't Look Up? Gue dengar dari itu, gue gak pernah melihatnya. Itu film bagus banget, itu ceritanya tentang itu. Ceritanya tentang ada meteor, dia mau ke bumi, terus ada scientist, ada scientist yang mereka mengingatkan negara waktu itu Amerika, ini ada meteor mau datang, tolong lakukan sesuatu, sisihkan budget jutaan atau miliaran dolar untuk menghentikan meteor ini. Tapi tau gak apa-apa ini? Oh enggak, kita lagi perang sama negara ini, ini jadi prioritas kesekian. Sampai akhirnya ilmuwan ini merasa it's futile. Ya. Karena negara punya prioritas sendiri, akhirnya tau gak mereka? Dunia hancur di situ. Right. Dan ilmuwan ini cuman makan bareng sama keluarganya sambil pegangan tangan. Dia bilang, ya dunia memang harus hancur, tapi setidaknya kita punya each other. Udah hancur. Gue percaya dunia akan kayak gitu. Semua hal baik yang kita lakukan hanya memperlambat kehancuran kita sebagai manusia. Gue percaya itu. Kalau ternyata gue terbukti salah, sangat senang saya kalau saya ternyata terbukti salah. Right. Tapi, hati kecil saya mengatakan, kayaknya sih benar. Hati kecil saya mengatakan, I hope that happens because I'm sick and tired in this world. No, I think about the meteor every day in the shower. I think about it. It's like anytime now. Anytime now. I'll call her Bethany in my head. I'm like, anytime now Bethany, come here. Meteor shower. Meteor. A meteor shower. Oh, man. No, and see, it's very interesting. I think, I think the devil's advocate from a liberal position would be, you know what people say? People always say that history repeats itself. And actually, it's not history that repeats itself. It's men that repeat themselves. men as in like humans, not just men, but also men. But like humans, humans are the ones that tend to repeat ourselves, right? And that's why history repeats itself. And what I'm trying to say is, true to my more liberal nature, there is that, there is that side of me that still wants to hold on to like that small glimpse of hope that things in the future will change and that the trajectory of like human nature, human kind will change. That maybe there will come a time. I think I'm going to be very happy. I think I'm going to be very happy. I think I'm going to be very happy. I think that's all I can do. It's just I'm going to be happy. hari-hari harapan itu semakin padam. Maka kayak makin ke sini kita makin sulit membedakan mana harapan, mana delusi. Dulu mungkin itu harapan karena itu masih mungkin dilakukan. Tapi makin ke sini jadi kita yang kayak orang gila sendiri, tau gak sih? Yep. Kayak aku berharap negara-negara akan berada tangan gini itu gila maka dikula. Kalau ada orang bilang seperti itu, sekarang masih harapan. 10 tahun lagi delusi gak? Kita tahu sekarang kita udah punya energi yang lain selain fosil. Ada kok listrik, angin. Tapi kenapa pemegang keputusan gak semata-mata langsung convert ke sana? Mungkin masalahnya biaya. Mungkin masalahnya biaya. Atau yang lain-lain. Tapi untuk kemajuan kita secara manusia kan harusnya itu yang lebih di-push dong. berarti gak maksudnya. Iya, tapi aku juga bisa memahami, kalau aku bermain advokat di sini, aku bisa memahami kemampuan kemampuan ekonomi biaya yang mahal kayak gitu. Pada akhirnya kan bukan kepentingan kita sebagai manusia, tapi legal-legal dan kepentingan yang lain yang jadi prioritas. Bukan keberlangsungan spesiesnya kan. Tapi apa kalau prioritas itu adalah order, karena ada order yang berada dengan prosesan legal. Jadi ada order yang berada dengan saya pikir dalam hal ini akan menurutkan budget secara realistik kita bisa memiliki duit untuk mencapai ini dengan cepat. Jadi saya pikir advokat di devil mungkin bukan kepentingan, tapi... gue sepakat. Cuma permasalahannya kita gak pernah tahu itu alasan atau memang benar karena itu mereka gak melakukannya. Itu benar. Itu benar. Seperti yang saya tahu mereka menipu dengan kami oh ya kita peduli tentang sosial dan ini jadi gak tahu kan kita gak tahu kan. Tapi memang benar. Yang lo bilang benar. Yang lo bilang itu 100% benar. Saya pikir itu sangat... terutama ketika kita berbicara tentang politik. Dan saya ingat saya berbicara tentang ini di Twitter dan saya terlalu banyak untuk ini. Saya ingat saya katakan apabila apa yang berkaitan dengan politik ada level scepticism yang kamu harus mempunyai dan berharap dan kadang dengan Liberals itu idealisme jadi itu ekses berharap tapi level scepticism yang kamu harus exercise terutama dengan politik dan kamu tahu yang sangat menarik dan saya benar saya menarikkan pemilu dari tahun ini lagi tapi pemilu dari tahun ini sangat menarik karena saya saw untuk pertama di Indonesia politik menjadi internet celebrities dan suddenly mereka mempunyai fan base dan suddenly to the eyes of their fan base these politicians can't do no wrong when you can literally google his track record bitch you know what I mean and that's what I was saying when it comes to politics and politicians you know everyone and everything is the same in terms of their ability to be corrupted by greed right by greed by money by power by influence and that's why I was saying like okay we gotta like exercise some level of skepticism here right but healthy dose of skepticism yeah it's a healthy dose of skepticism but I don't know sometimes like you tweet that to the wrong you tweet that and then the wrong people hear it and then they I don't know they like let me tell you tips salah satu tips bagaimana cara menjalani hidup kalau lo disenang di twitter ada 50% kemungkinan yang lo lakuin itu benar makanya lo disenang there is that saying and oh god I don't know how you feel about this and I'm very careful with you with using this but there is the saying right you know you're doing something when you got a lot of people hating on you how do you feel about that I think there is some level of truth there because often times what happens with I'll consider public figures like you and me that do a lot of the times espouse the truth or what we at least deem to be the truth here in Indonesian society you people that are truthful that live in their truth oh sorry people that live in their truth will often like face backlash from the people that don't want you to speak the truth so I think there is some level of like validity there but what do you think kalau gue melihat orang-orang yang tidak suka sama gue itu adalah ekspresi mereka terhadap komedi dan opini yang gue berikan is all of your comedy political in nature is all of it gak duga identity politics gak juga well but a lot of people would argue culture falls under cultural politics well everything is politics to be honest gue gak pernah ambil pusing sama orang yang gak suka sama gue gue merasa bahwa selalu ada dua sisi dalam satu mata koin gue selalu merasa saat ada sejumlah orang yang tidak suka pasti akan ada kebalikannya pasti akan ada juga sejumlah orang yang suka berfokus ke orang yang gak suka karena gini juga harus fair juga gue kan keep growing as a content creator mungkin ketidaksukaannya mereka dulu valid karena gue sebagai content creator belum bagus dulu sehingga memang ada kesalahan-kesalahan secara tulisan secara omongan yang gue keluarkan dulu yang mana dulu mungkin kemampuan crafting gue belum sebaik sekarang tapi sorry and actually despite the fact that you are here like sitting in front of me today I actually don't know a lot about your like vocational history other than like of course like you're a comedian but also a content creator but is your is your content creating different from your comedy creating like I thought sama-sama biasanya sama so like you post comedic content right sometimes tapi kadang opini dulu waktu gue masih main twitter contoh ini yang gue juga waktu dulu masih main twitter sekarang udah karena twitter itu lost cause i agree i want to get off so bad tapi twitter itu toxic dia tuh X yang namanya bukan twitter sekarang no i refuse to call it X kenapa it's an ugly ass name kayak situs porno apa-apa kayak gitu gak panggil aja bilang kayak Elon lah oh iya fuck Elon kalau gue kalau gue dulu nih yang gue paham kenapa orang marah waktu gue nge-tweet corona pertama kali waktu itu deket Imlek gue bilang ini kalau Imlek di Cina ampalnya kalau dibuka isinya virus corona gak itu bahkan gak selucu itu dan jelek secara jokes menurut gue banyak orang marah karena pada saat corona awal-awal itu kan paniknya kan masih masih tinggi ketakutannya masih tinggi kok lo nge-jok soal corona sih gak etis gak apa segala macem gitu terima kasih ya kak ada esnya manis mas terima kasih ya actually i want to drink as well ladies night out on Wednesday i don't drink alcohol you drink iya drink tapi sekarang lagi enggak sekarang lagi enggak kenapa lagi mau hidup sehat mau hidup sehat biar bisa lihat nanti kiamat ambil minum wine itu